Dan berdasarkan pengalaman saya, ibu akan sulit punya anak lagi. Saya pernah menerima pasien yang kebetulan, keluarga dari pasien tersebut. Dokter Alif yakin? Saya sih belum punya bukti yang kuat. Saya baru mendengar dari seorang saksi. Saya menginformasikan ini ke pihak HRG supaya kalian bisa lebih waspada. Ini bisa sangat mengganggu kenyamanan bekerja, apalagi untuk para suster. Tapi kan Mas Alif sendiri yang bilang kalau Fatih itu harus diperiksa sama dokter yang operasi dia. Udah, pokoknya Mas Alif tenang aja. Ya, Tisha bisa kok, bisa sendiri. Yang penting kita tahu perkembangan sakit kayak gimana. Kenapa, Kak? Ya udah, kamu ke lobby duluan, nanti kakak mau Fatih justru ke situ ya. Oh, oke, oke. Berita tentang dokter Alif pernah menjalin hubungan dengan persahami lain di rumah sakit ini itu sudah menjadi semacam rahasia umum. Loh, katanya hari ini santai aja. Kok pakai baju rapih? Ini ada pasir yang harus aku cek di rumah sakit. Sekarang gimana caranya Fisya tahu kalau Mas Alif gak sembunyiin apa-apa lagi dari Fisya? Fisya, aku gak disembunyiin apa-apa dari kamu. Gak ada. Pilihannya bagus nih. Ya, saya sih sebenarnya berharap jadi kita tuh bisa cepat jalan. Ya, Assalamualaikum. Nah, tinggal namanya dong. Kira-kira mau apa ya? Atau harus ada unsur lama. Kita berdua lagi. Saya saran, baik jangan ada nama saya. Oke. Udahlah aku capek, udahlah surah kakak lah. Oke, fine. Kalau kamu mau nyari ketenangan, yaudah masuk aja. Kakak gak akan ganggu kamu lagi. Gak akan ada di sini. Dan kakak gak akan mau tinggal di rumah kamu lagi. Gak akan ada di sini.